Halo warga di toltrimasi doper tamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi Windows Explorer yang sering error Nah biasanya kalau kalian membuka Windows Explorer kalian itu sering error sering ngelag atau sering pokoknya error lah nah terus solusinya gimana agar tidak terjadi seperti itu nah langsung saja ke caranya pertama silahkan kalian buka Windows Explorer dulu atau file Explorer kemudian kalian minimis setelah itu kalian buka menu search nah disini kalian tulis saja tax manager nah disini ada tax manager kita klik saja tax manager kemudian silakan kalian klik kanan Windows Explorer ini nah disini ada Windows Explorer nih kita klik kanan kemudian kita pilih properties nah kemudian jika sudah kita pilih menu Advance nah pastikan settingan di laptop kalian itu sesuai dengan milik saya seperti ini jadi ini tercentang ini tercentang ini tidak tercentang ini dia tercentang nah jika sudah silahkan kalian pilih Oke dan klik Oke kemudian kalian close setelah itu lanjut ke langkah kedua langkah kedua silahkan kalian buka Windows Explorer lagi kemudian kalian pilih yang ada titik tiga ini seratus kita pilih option nah di option ini pastikan kalian samakan lagi dengan milik saya nah pada Open file Explorer ini kalian ubah menjadi disk PC terus kalian pada Browse folder kalian bisa klik yang bagian ini dan kalian bisa klik bagian ini terus yang ini tidak ada klik sama sekali Oke jika sudah silahkan kalian pilih Apply dan Oke kemudian kalian close tapi jika masih sama aja kemungkinan ada kerusakan pada hard disk kalian nah biasanya kalau misal kalian buka apapun nggak cuman file explore mungkin kalian buka Chrome dan lain sebagainya itu terasa lemot itu kemungkinan besar itu ada ada kerusakan pada hard disk nah jika ada kerusakan pada hard disk kalian harus ubah menjadi SSD jadi kalian beli SSD untuk mengubah hard disk tersebut agar apa agar laptop kalian itu bisa semakin kenceng dan semakin ngebut nah seperti itu aja Nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan teribu dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih